Apakah juga sign atau tanda tersendiri Pak ketika kematiannya Mbak Is ini memakai senjata S1 Ada tanda tersendiri nggak Pak dari sini Bapak membaca ke arah mana tuh? Ya kalau itu sih senjata laras panjang dan itu tidak biasa dipergunakan oleh SS1 itu Tidak terbiasa dipergunakan oleh kelompok jihadis Kelompok ISIS Aceh tidak pernah menggunakan itu Jadi boleh dikatakan bahwa ini bukan dilakukan oleh kelompok jihadis atau kelompok ISIS Aceh Berarti kemungkinannya adalah kelompok indonesionalis Kalau kriminal biasa tidak menggunakan laras panjang Biasanya mereka menggunakan laras pendek ataupun senjata yang lebih simpel Seperti parang ataupun pisau atau apa Jadi ya itu bisa dipergunakan oleh penjahat biasa Nah kalau penjahat apa namanya Yang jihadis itu seperti ISIS Aceh itu juga bisa menggunakan parang ataupun pisau Seperti diposo dan sebagainya Tapi dengan motif-motif tertentu ya Dan biasanya yang menjadi korbannya itu berlainan agama dengan pelakunya Kalau ini kan bersamaan ya Agamanya sama Namanya juga Abdul Majid Jadi sukunya juga sama dengan pelaku Jadi ini pasti ada sesuatu Ada nasionalisme Ada etnonasionalisme Yang membedakan mereka Yang membuat motif untuk membunuh itu kuat Terima kasih 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 Terima kasih